Terima kasih telah menonton Selamat pagi, siang, sore, dan malam Di buku saya ini, di buku Hacking God, di Zyko All Life Prinsip pertama, kalau kita ingin mendesain kehidupan Kita harus bisa menemukan tujuan hidup kita dulu Menemukan why-nya dulu Why ini maksudnya adalah sebuah pertanyaan aku Sebuah pertanyaan yang luar biasa selalu saya tanyakan Apa sih tujuan kita hidup di dunia? Apa sih tujuannya Tuhan mengirimkan kita ke dunia saat ini? Dengan waktu yang dia batasi lagi, umurnya Karena kita tahu kita cuma hidup sekali Kita cuma punya satu peluang Kita cuma punya satu nyawa Semua orang di dunia ini cuma punya satu nyawa Tidak ada orang yang sudah mati bisa hidup kembali Kecuali ada keajaiban tertentu ya Ternyata semua orang di dunia ini cuma punya satu peluang, satu nyawa Mau diapakan? Satu peluang atau satu nyawa tersebut Tugas kita di dunia adalah untuk menjawab pertanyaan, tanda tanyaan aku tersebut Temukanlah why-nya Jawablah, temukan jawaban atas pertanyaan Kenapa kamu dikirim ke dunia dengan waktu yang terbatas? Apa fungsinya kamu di dunia? Apa tujuannya Tuhan mengirimkan diri ke dunia? Bagaimana kamu bisa memberikan impact yang lebih baik terhadap peradaban dan terhadap dunia? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu kerap timbul Dan menurut saya sebelum kita mulai merancak kehidupan Kita harus tahu dulu kelompos kita itu apa Tujuan kita untuk hidup di dunia ini Sebagai apa sih? Apakah sebagai penusaha? Apakah sebagai dokter? Apakah sebagai tentara? Apakah sebagai bik, ustad? Atau lain sebagainya Itu adalah tujuan yang harus kita cari tahu dulu Nah Kalau di Jepang, di budaya Jepang Saya mengambil sebuah contoh Ada sebuah prinsip di Jepang Yang disebut dengan prinsip ikigai Prinsip ikigai ini adalah sebuah prinsip yang digunakan Yang dipakai oleh orang Jepang Untuk sebagai sebuah jawaban Atau sebuah alasan kenapa kita bangun pagi Misalnya kita malam tidur, kita bangun pagi Kita tahu ikigai kita Tujuan kita apa? Bangun pagi Oh kita harus melakukan ABC Kita harus jadi ABC Kita harus meraih ABC Nah itu ikigainya Ikigai ini bagi orang Jepang ini sangat penting Karena ikigai inilah yang membuat mereka tetap aktif Itulah kenapa alasannya orang Jepang itu rata-rata panjang umur Anda bisa bandingkan usia rata-rata hidup orang Jepang Itu jauh lebih panjang Lebih tua dibandingkan orang-orang lain di seluruh dunia Kenapa? Karena mereka tahu mereka punya ikigai Mereka punya purpose Mereka tahu apa tujuan mereka bangun pagi hari Mereka tahu apa tujuan hidup mereka di dunia ini Dan karena mereka tahu ikigai mereka Mereka tahu purpose mereka Maka pada saat bangun pagi mereka akan bersemangat Untuk menjalani kehidupan Dan ini yang membuat orang Jepang tidak pernah berhenti bekerja Jarang orang Jepang yang pensiun kemudian diam Sangat jalan sekali setelah pensiun Mereka lanjut bekerja Bahkan sampai usia 70, 80, 90 Mereka masih terus bekerja Karena itu yang membuat mereka panjang umur Nah itu sesuai dengan hukum alam Kalau kita diam Pada saat kita pensiun Maka kita akan rekus Sama seperti kunci yang tidak pernah dipakai Maka dia akan serat Badannya itu kalau tidak aktif, tidak bergerak Itu dia lebih tidak sakit Tapi kalau orang yang terus bekerja Aktif di hari tua Dia akan jauh lebih sehat Kembali ikigai Ikigai ini terdiri dari 4 Ada 4 pertanyaan Ada 4 porsi ya Kalau kita lihat di gambar Yang saya tulis itu Bagian yang pertama Dari 4 pertanyaan itu adalah Passion Passion ini adalah sebuah pertanyaan juga Yang harus dijawab oleh kita Apa yang kamu cintai Maksudnya disini bukan orang ya Kalau itu siapa Tapi ini apa yang kamu lakukan Yang kamu suka atau takut cintai Yang kamu pada saat melakukan sesuatu tersebut Hal tersebut kamu lupa waktu Nggak ingat waktu kamu Nggak pernah kerasa capek Nah itu adalah passion Kemudian mission Pertanyaan keduanya adalah mission Mission itu adalah Apa sih yang dunia ini butuhkan Misi apa yang dibutuhkan oleh dunia Pertanyaan kedua Dari ikigai Yang ketiga adalah Vocation Vocation ini adalah Kamu dibayar untuk apa sih Apa yang menyebabkan orang mau membayar kamu Untuk menangkut hal tersebut Itu adalah vocation Kemudian terakhir adalah Profession Apa keahlian kita Kemampuan kita apa Keahlian kita di bidang apa Apakah di bidang seni Apakah di bidang medis Apakah di bidang science Apakah di bidang militer Apakah di bidang spiritual Dan lain sebagainya Dan temukan jawaban Empat kepanjang tersebut Passion Mission Vocation Profession Titik temu Ya Irisan dari keempat pertanyaan ini Itulah ikigai Anda Itulah purpose Anda Ini then Per за Penipel Penipel Kau 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 Kau